Apakah karena seanak seorang buruh, lahir dari rafim ibunya buruh, karena bapaknya buruh, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan sekolah-sekolah terbaik di negeri ini? Kenapa diputusin 100 ribu? Kita tidak pernah tahu kenapa nasib kita hanya ditentukan oleh mereka yang punya hak. Halo sahabat buruh, tak terasa waktu cepat berlalu ya sahabat. Ketemu lagi nih di tayangan seputar toko organisasi perburuhan, stop di kanal berita TV-nya buruh. Nah pemirsa, kali ini kita mengangkat toko organisasi apa ya? Oke deh langsung saja, kali ini kita akan mengangkat 3 toko pendiri organisasi serikat buruh terbesar di Indonesia. Siapa saja kan mereka? Ups, sebelum menonton jangan lupa subscribe channel kita ya. Berikut kami tayangkan 3 toko atau pendiri organisasi serikat buruh terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Almarhum Jakob Nuwawea. Ya, beliau adalah pendiri organisasi serikat buruh konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia atau KSPSI. Beliau juga merupakan mantan menteri ketenaga kerjaan dan transmigrasi pada era kabinet Gotong Royong. Selain itu, beliau juga merupakan pengurus partai PDIP. Jakob yang memiliki darah Flores meluluskan sekolah dasar di sekolah rakyat Flores, sekolah menengah pertama di ND dan sekolah menengah atas di Mataram. Sedangkan gelar pendidikannya diselesaikannya di Akademi Ilmu Perburuhan Jakarta pada tahun 1978. Sahabat buruh dalam masuknya Jakob ke dunia politik didasari oleh tiga pokok yang ingin dicapainya, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, menegakkan supremasi hukum dengan memperjuangkan dua rencangan undang-undang pembinaan dan perlindungan ketenaga kerjaan, serta rencangan undang-undang penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua adalah Almarhum Tamrin Mosi, yang merupakan pendiri Organisasi Serikat Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Tamrin Mosi merupakan seorang legenda serikat pekerja yang mereformasi gerakan buruh Indonesia setelah era kepresidenan Soeharto. Selain pendiri dan presiden pertama KSPI, Tamrin Mosi juga merupakan pendiri dan mantan presiden Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FS-PMI. Tamrin dikenal sebagai organisator yang kuat. Kontribusinya adalah membangun gerakan serikat pekerja yang kuat di Indonesia dengan komitmen membela dan melindungi pekerja. Tamrin Mosi sendiri pernah bekerja sebagai buruh di PT Panasonic Manufacturing Indonesia pada tahun 1971 sampai dengan tahun 2002. Di perusahaan tersebutlah beliau mendirikan organisasi serikat pekerja lokal dan untuk pertama kalinya berkarir di dunia perburuhan hingga menjadi ketua Serikat Pabrik Panasonic pada tahun 1978. Mosi merupakan pemimpin buruh yang sangat bijaksana. Selalu jernih dalam setiap perjuangan dan berkomitmen pada gerakan serikat buruh. Mosi menciptakan akar rumput yang kuat serta mengelola serikat pekerja dengan keanggotaan dan iyuran. Tamrin Mosi memiliki filosofi bahwa serikat pekerja harus demokratis, mandiri, dan representatif. Nah, yang terakhir adalah tokoh yang mendirikan Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Beliau adalah almarhum Mukhtar Pakpahan. Bukan hanya tercatat sebagai pendiri KSBSI, Mukhtar juga menjadi tokoh pertama yang mampu mendirikan Serikat Pekerja Serikat Buruh Independen di Indonesia. Lelaki yang akrab di Sapa Bung Mukhtar ini menghabiskan masa kecilnya di Sumatera Utara, tepatnya di Tanah Jawa, dan hijrah ke Kota Medan saat memasuki Sekolah Menengah Atas atau SMA. Mukhtar memperoleh gelar sarjana di Universitas Sumatera Utara, program pasca sarjana S2 politik di Universitas Indonesia, dan gelar dokter hukum diraihnya di Universitas Indonesia pada tahun 1993. Tercapainya gelar dokter hukum tersebut bersamaan dengan terbitnya buku berjudul DPR semasa Orde Baru. Nah, bagaimana sahabat buruh? Cukup menginspirasi, bukan? Tiga tokoh pendiri organisasi pekerja ini memiliki banyak sekali pengalaman, pengetahuan di masa hidupnya. Selain itu, mereka juga mempunyai prestasi dan pendidikan yang lumayan baik, ya sahabat buruh. Luar biasa, bukan? Sampai di sini dulu pertemuan kita dalam tayangan seputar tokoh organisasi perburuhan, ya. Jangan sampai ketinggalan episode berikutnya. Dan yang paling penting, jangan sampai tidak subscribe, like, komen, serta bagikan terus kanal berita TV-nya buruh, agar suara buruh terdengar seantero negeri ini. Terima kasih. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman. Agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh. Terima kasih. Terima kasih.